Oke teman-teman, kembali lagi kita ke pelajaran dalam jaringan atau daring. Saya ingin membahas apa aja sih yang dapat dipelajari dalam mata pelajaran ICT. Secara singkat, mata pelajaran ICT atau Informatika mengajar kita kegunaan dari alat yang ada di zaman ini. ICT atau Information Communication Technology meliputi semua perangkat, komponen jaringan, aplikasi, dan sistem yang memfalisitasi interaksi dalam dunia maya. Terkadang ICT disamakan dengan IT atau Information Technology. Tapi jangkauan ICT lebih luas, memasuki lebih banyak komponen yang berhubungan dengan komputer dan teknologi digital. Komponen termasuk data, akses internet, komputasi awan, perangkat lunak, perangkat keras, transaksi, dan teknologi komunikasi. Tapi yang penting adalah, ICT meliputi kombinasi dan aplikasi dari komponen tersebut. ICT telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, belajar, dan hidup. Dan terus merevolusi hidup manusia dengan komputer dan robot. ICT juga berkontribusi ke dunia ekonomi dalam pasar ICT. Seperti perkembangan dan pengantaran bermacam-macam teknologi yang lebih murah untuk penjual dan pembeli. Sekaligus membuat peluang pasar yang baru. Untuk bisnis, perkembangan dalam dunia ICT membawa penghematan biaya, peluang, dan kenyamanan. Seperti proses bisnis secara otomatis. Dan juga revolusi data besar yang membuat wawasan produk dan servis yang baru. Sampai transaksi yang menggunakan ICT. Seperti e-commerce, telemedicina, dan media sosial. Di sini kita belajar hal-hal yang dasar sedahulu. Seperti menggambar menggunakan aplikasi gambar. Membuat data menggunakan aplikasi pengolah angka. Atau mencari hal yang spesifik dalam jaringan menggunakan browser. Dan pelajaran pertama kita adalah cara menyalakan komputer atau perangkat lain-lain. Untuk menyalakan komputer, Anda harus menekan tombol yang relatif besar. Biasanya yang paling besar yang berada di CPU. Untuk menyalakan laptop, Anda harus menekan tombol yang biasanya berada di bagian atas keyboard laptop. Untuk menyalakan ponsel, Anda harus menekan tombol yang berada di samping atau atas ponsel tersebut dan ditekan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton!